Hai eh 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 lu tersepernah sebentar ya sam ya diulang lagi sekarang ya biar lu nerti hai 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 pesan-pesan ini bawa disini ke sini nih besar Hai 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 muti semua dulu ya Bismillahirrahmanirrahim ayo Bismillahirrahmanirrahim bismillah hingga witan abdi ngawas ngalak Berkah ku nyebat jenengan Allah Bismillahirrahmanirrahim Ngawitan abdi ngawas ngalab Berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin ni'mat Ageng di dunia sarang di akhirat Ar-Rahmani anu maparin ni'mat Ageng di dunia sarang di akhirat Ar-Rahmani anu maparin ni'mat Lembut di akhirat wongkul Ar-Rahmani anu maparin ni'mat Lembut di akhirat wongkul Al-Kalamu Ari Ngaran Kalamunggu Ahlinahu Al-Kalamu Ari Ngaran Kalamunggu Ahlinahu Coba lima kali sama Bapak Sok Al-Kalamu Ari Ngaran Kalamunggu Ahlinahu 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 Al-Kalamu Ahlinahu Al-Kalamu Ari Ngaran Kalamunggu Ahlinahu Al-Kalamu Ahlinahu Al-Kalamu Ahlinahu Al-Kalamu Ahlinahu Al-Kalamu Ahlinahu Al-Kalamu Ahlinahu Hijikan lima kali Al-Qalamu Ngaran kalam Munggu ahlinah Huwa iya kalam Eta al-labzulafad Al-Qalamu Ngaran kalam Munggu ahlinah Huwa iya kalam Eta al-labzulafad Al-Qalamu Aringaran kalam Munggu ahlinah Huwa iya kalam Eta al-labzulafad Al-Qalamu Aringaran kalam Munggu ahlinah Huwa iya kalam Eta al-labzulafad Nah ini tuh Namanya kitab Ilmu Nahbu Tata bahasa Arab Jadi dibahas disini Pertama tentang Alam apa sih Kalam menurut Ahli ilmu Nah gitu ya Nah kalam itu Disini Katanya Pertama Harus Lapan Ya Lapan Kalam itu Kalau dalam Bahasa Kitama Pembicaraan Omongan lah Kata-kata Semecins itulah Terlambah sarap Namanya kalam Nah kalam menurut Ahli Nahbu itu Memiliki syarat Diantarnya Harus lapad Apa lapad Lapad itu Asautul Mustamilu Alabadul Hurufi Jaya Lapad adalah Suara Tau kan suara Yang kita dengar ya Suara yang Mengandung Kandung huruf Karena Sewarana Hurufi Yang mengandung Hurufi Jaya Jadi suara itu Terdiri Hurufi Jaya Misalnya Nah Bapak Nulis nih ya Koma Ada suaranya Enggak Nah Koma itu Ada huruf Jaya Enggak Koma Ada Kop Alif Dan Mim Itu hurufi Jaya Walaupun Sebagian Ini kan Gak perlu Semuanya Kalau Semuanya Hurufi Jaya Itu ada 28 Sepakat Ahli Kira 28 Ini baru Sebagian Tapi kan Itu Sudah memenuhi 8 Jadi misalkan Bapak Koma 8 Bukan 8 Tapi kalau Ditulis Tapi gak ada Suaranya Gak dibaca 8 Bukan Bukan Kan harus suara Tadi Suara Yang Mengandung Huruf Jaya Kalau gak ada Suaranya Bukan Lapat Itu Tapi apa Khot Tulisan Karena orang gak tahu Dia lihat tulisan Oh itu Lapat Lapat Kalau Lapat Harus Dibaca Ada suaranya Paham ya Itu syarat Jadi Lapat Itu Harus Suara Yang Mengandung Huruf Jaya Jaya Walaupun Hanya Sebagian Koma Misalnya Zaidun 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 Lapat Bukan Kedengaran gak Kedengaran Nah Itu kan Kalau gak ada Suaranya Itu Khot Tulisan Kalau ada suaranya Koma Zaidun Lapat Bukan Lapat Kan Harus suara Satunya Pertama Dia harus suara Dan kedua Suaranya Mengandung Huruf Jadi suaranya Kalau suara Mobil Gak jelas Itu Suara aja Itu Suara Lapat Bukan Gak jelas Itu Koma Jaya Jaya Koma Telah berdiri Siapa Jaya 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 Menjaya Menjaya Orang Sakit Namanya Jaya Mana Jaya Bisa nangtung Nama Bisa Gistager Memang Jadi Sukut Bisa Nangtung Nah Koma Jaya Itu Disebut Lapan Ya Pulangi Al Kalamu Aringaran Kalam Munggu Ahlin Nahu Huwa Iyut Kalam Eta Al Abdu Lapad Almuro Kabu Anur Rangkep Rangkep Almuro Kabu Almuro Kabu Anur Rangkep Rangkep 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 Pijikan Dua Kali Al Kalamu Aringaran Kalam Munggu Ahlin Nahu Hu Maksud Rangkep Rangkep Maksud Rangkep Rangkep T Terjemahan Murokab Kalau diterjemahkan Rangkep Rangkep Nyusun Nah Seperti ini Koma Dalam Ilmu Nah itu Ini disebut Satu kalimat Yedun pun Satu kalimat Kalau digabungkan Koma Yedun Dia jadi Dua Kalimat Itu maksudnya Rangkep Rangkep Nyusun Minimal Dua kalimat Minimal Dua kalimat Maksimal lebih banyak Tiga empat Nah itu disebutnya Kalam Jadi Koma Lapat bukan Lapat Ada suaranya Yedun Lapat juga Kecilnya kalau gak dibaca Gak ada suara Nah Melihat Koma ini digabungkan Dengan Yedun Jadi dua kalimat Itu disebut Murokam Ya Murokam Lanjutkan Al-Mufidu Tur'anumereharti kalayan sampurna Lima kali Al-Mufidu Tur'anumereharti kalayan sampurna Dari awal tiga kali Al-Mufidu Tur'anumereharti kalayan sampurna Al-Mufidu Tur'anumereharti kalayan sampurna Al-Mufidu Tiga Al-Mufidu Tur'anumereharti kalayan sampurna Al-Kalamu Aringaren kalamunggu Al-Hinakuaging Contohnya buka tambah ya Jadi kan koma jahidun Kemudian Kalimat kedua Koma Zahidun Kalimat ketilu In Koma Zahidun In Koma Zahidun Nah ini nih Koma Zahidun Itu koma Satu kalimat Zahidun satu kalimat Digabungkan Dimurokab dan Jadi dua kalimat Ini syarat minimal Murokab Ini Kod koma Zahidun Ini satu kalimat Ini satu kalimat Satu kalimat Tiga bukan Jadi tiga kalimat Ini murkab gak Murokab Dan minimal Ini tiga Ini juga sama nih Satu dua tiga in Satu kalimat koma Satu kalimat jahidun Satu kalimat Ini juga Tiga kalimat Ini tadi dibaca Komajayadun 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 Lapan bukan Murkab gak Jadi syarat yang dua Sudah terpenuhi Sekarang bagaimana Almupidu Tuna Numerati Kalayan Sampurna Maksudnya apa Itu Ma'apada Pa'idatan Tamatan Biha'i Suya Sunu Sukutu Nalmu Takalimi Wasami Alayah Jadi ketika orang mendengar Dia udah paham Tidak ada pertanyaan lagi Itu sebutnya Mupid Seperti ini Komajayadun Jahid itu yang berdiri Oh berarti Mupid Jadi kita gak akan pertanyaan lagi Oh ya syukur lah Oh ini gimana Komajayadun Sesungguhnya Telah berdiri Jahid Ini juga Mupid Kalau ini gimana In komajayadun Jika berdiri Jahid Ini kayaknya ada pertanyaan Mau apa Kalau berdiri kan Nah ini belum sempurna Belum Mupid Ini Lapan 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 Dan murah Tapi belum Mupid Ini tidak disebut kalang Belum terkenuhi syarat Tapi kalau ini Ini Mupid ini Komajayadun Itu udah jelas Dan ini walaupun dua Kalimat Lebih sedikit Daripada tiga Karena sudah Mupid Cukup Ini juga kalang Ini sebut kalang Ini sebut kalang Ini Bukan Karena gak Mupid Itu sebenarnya semua Nah nanti Ke depan Ke sini ya Kita sampai sini aja Ke sana nanti Akan dijelaskan Bahwa Untuk Membentuk Suatu kalang Diperlukan Tiga Unsur Lain Tiga Bahan Kayasan Mau bikin kue Apa syaratnya Terigu Itu bahan Nah kalau bahan Untuk membuat kalang Itu hanya tiga Isim Pi'il Dan harap Kalimat isim Pi'il Dan harap Nah ini San koma Ini kalimat pi'il Kalau Jadun Kalimat isim Kiri isim itu apa Ada Ini Tanmin di akhir Ini ada tanmin gak Gak Nah itu ciri Ciri Kalimat pi'il Kata kerja Gak ada Tanmin di akhir Tapi Jadun mah ada Ini tanmin tuh Punya musuh Alip Lam Jadi kalau ada tanmin Alip Lam Ilang Tapi kalau gak ada tanmin San ini harus ada Alip Lam Di depan tapi Alip Lam Azzaidu Tanminnya gak ada Tapi harus Harus Karena Alip Lam Dengan tanmin tuh Musuh Tapi di kalimat isim Harus ada salah satunya Kalau ada Alip Lam Tanmin ilang Kalau Alip Lam gak ada Tanmin harus hadir Jadi Jadun Paham ya Nah itu ciri kalimat isim Sedangkan pi'il Tidak ada tanpa ini Dan tidak ada Al Di depannya Itu bedanya Ini contoh Untuk kalimat Pi'il Ini isim Ini juga Pi'il Ini isim Ini pi'il Ini isim Nah ini harap In termasuk harap Harap syarat In koma Jadun Jika Jadun sudah berdiri Gak ada jawab syarat Misalnya Kita mendengar Mau apa gitu Nah itu berarti Tidak sempurna kalam Belum disebut kalam artinya Tapi Walaupun belum disebut kalam Karena kumpul Isim Pi'il dan harap Karena kumpul ketiganya Disebut kalim Disebut Kalim Bukan kalam Bersetiknya Kalam Jadi di arah Masalah itu Ketika kumpul Isim Pi'il dan harap Disebut kalim Walaupun tidak mupin Tapi ini Kumpul nih Isim Pi'il Harap Ini kalam Karena mupin Dan juga Nijir Kumpulnya isim Pi'il dan harap Disebut kalim Jadi Ya kalam Ya kalim Kalau ini Pi'il dan isim Gak ada harapnya Ini kalam Bukan kalim Ya Jadi ini kalam Walaupun merokamnya Hanya dua Tapi kalamannya Sudah mupin Disebut kalam Ini Konkoma Jadun Ini mupin Disebut kalam Tapi karena kumpul Isim Pil Harap Disebut juga kalim Jadi Nya kalam Nya kalim Gitu Hari Iya Iya kumpul Isim Pihil dan harap Isim Tapi Tapi Temupin Ya mah kalim Bukan kalam Ya Bilwad'i kalayan Diseja Bilwad'i kalayan Diseja Dari Al-Kalamu Dua kali Al-Kalamu Ari Ngaran Kalam Alam Munggu Ahlinah Huhu Waiye Kalam Eta Alef Dulapat Almu Rokabu Anu Rangkep Rangkep Almu Fidu Tur'anu Mere Harti Kalayan Sampurna Bilwad'i kalayan Diseja Alhamdulillah Daya Hatunulia Alhamdulillah Masih sibuk ya Banyak Banyak Dina Gak apa-apa